Terkait dengan maraknya manusia silver yang mengemis di jalanan, Kementerian Sosial disebut akan melakukan pemberdayaan. Pihaknya disebut juga akan menerjunkan tim khusus untuk mengumpulkan seluruh manusia silver tersebut. Ia berharap seluruhnya dapat dibina hingga mendapatkan pekerjaan yang layak. Dilansir Tribunews.com, Menteri Sosial atau Mensos Teririsme hari ini menyampaikan informasinya. Saat ini pihaknya disebut masih membujuk kerayu manusia silver dan juga pengemis lainnya. Setelah adanya kasus bocah 10 bulan dicat silver dan dibawa mengemis, Kementerian Sosial melakukan tindakan. Pihaknya disebut akan mengumpulkan para manusia silver satu per satu. Teririsme hari ini juga telah membuat tim yang dibentuk untuk mengumpulkan para manusia silver. Mereka nantinya akan diberdayakan untuk mendapatkan keterampilan dan dapat bekerja secara layak. Orang-orang yang akan mendapatkan pemberdayaan yaitu para manusia silver dan juga penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS lainnya. Ya, nanti ini sekarang kita lagi kumpulkan semua. Jadi tim kita itu juga kemarin di bawah jembatan itu ada lagi. Itu kita ambil di balai lagi, kita bawa ke balai lagi. Kita menyelesaikan satu-satu, ada yang tidak mau. Terus kalau tidak mau mereka tempat tinggalnya di mana. Kita menyelesaikan satu-satu, jadi kita ambil malam juga tim saya turun. Untuk manusia berubah itu, jadi manusia berubah itu juga. Itu ada yang kalau tidak salah sudah terjadi di sini, itu ada manusia. Tapi masih anak-anak, masih bukan keluarga. Dia sudah terjadi di sini kalau tidak di balai ya. Dua anak, burunya juga manusia silver dia. Terus kita tawarin bagaimana kalau kamu bekerja, mau dia. Akhirnya kita... Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi selengkapnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!